Yang pemirsa diduga konsoleting di bagian depan kabin mesin, satu unit mobil minibus Toyota Calia terbakar. Hal ini sempat menimbulkan kehebohan dan tontonan warga sekitar. Beruntungnya, petugas Damkar cepat tiba di lokasi, sehingga api dapat dipadamkan oleh petugas Damkar. Namun demikian, kondisi mobil tidak dapat diselamatkan. Beginilah suasana video amatir yang berhasil dari kabar warga sekitar. Terlihat dari video tersebut, kebaran api yang membesar dan menghanguskan satu unit mobil minibus Calia berwarna silver Bernopol PH1724EN. Yang mana kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 28 waktu Indonesia Barat, Kamis Malak. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Didas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Tanja Barat, Iswardi. Menurutnya, pihak Damkar baru mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan masyarakat melalui handphone. Berdasarkan laporan tersebut, pihak Damkar langsung meluncur ke TKP, di jalan lintas Jampi, Kola Tungkal, atau di desa Muntialo, tidak jauh dari SPBU. Beruntungnya, saat kejadian tersebut jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak butuh waktu satu jam api berhasil dipadamkan. Kejadian di Muntialo itu, pada jam 20.30, petugas kami pos pemadam kebakaran ke Betara mendapat laporan, ada telpon dari masyarakat bahwa ada terjadi peristiwa kebakaran mobil di jalan. Begitu laporan sampai didengar atau diterima, langsung anggota Damkar langsung menuju ke lokasi. Kemudian sampai ke lokasi, sekiranya di lokasi, langsung melakukan pemadaman. Pertama, kami coba memadamkan melalui apar, ternyata tidak kuat, api yang membesar, akhirnya menggunakan mobil pemadam. Berarti itu memang murni kebakaran, kita penyebab belum tahu dari dugaannya? Belum tahu, dugaannya mungkin kosleting kali ya, kosleting istri, sekarang itu keundangan pihak berwajib untuk melakukan pendidikannya, dan tidak ada korban jiwa. Petugas cepat dan lokasinya itu jauh dari pemukiman, jadi ini sangat beruntung, tidak akan menyebar api ini. Sementara Kapolsek Betara AKP Edi Pornawan, saat dihubungi melalui pesan via WhatsApp membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya sesuai STNK, pemilik mobil bernama Ibrahim, 28 tahun, RT 06 Paritobo Kelurahan Mekir Jaya, Kejamatan Betara. Dan berdasarkan keterangan pemilik kendaraan, bahwa dirinya bersama keponakannya dari arah Jambi menuju Kuala Tunggal. Namun setiba di jalan lintas Jambi Kuala Tunggal, dan mobil dalam kondisi kosong tidak perbuatan, setelah tiba di desa Muntialo. Saat berkendara, tiba-tiba mobil tersebut mengeluarkan asap melalui saluran AC, dan muncul api di bagian dalam kendaraan. Atas kejadian tersebut, Ibrahim mengalami luka bakar ringka di bagian buka dan kepala, serta kedua tangan, akibat mengambil HP yang tertinggal di dalam mobil. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan.